Di bawah bayang-bayang Frankie Morbidelli, sementara dia masih mengalukan tentang cornering speed, dimana itu adalah kekuatan dia dan Yamaha sebelumnya. Dan sekarang ini dia Fabio Quartararo ya, yang sedang kita bicarakan. Jadi memang dia akan memaksimalkan segala potensi yang sudah dimiliki. Dan ingat tahun lalu dia sempat bilang, di awal musim nih ya, saya nggak akan bisa jadi pemenang, jadi juara dunia maksudnya, kalau finish di sekitar posisi 7-8, 7-8. Tapi setelah itu dia malah bagus, bahkan bisa unggul sampai 91 poin terhadap Peko banyaknya, walaupun setelah itu Peko bisa membalikkan keadaannya. Tapi dengan semangat seperti tahun lalu, saya rasa Fabio Quartararo bisa comeback di satu saat lagi, entah dimana ya, karena butuh waktu ini, entah apa-apa. Ini salah satu performa terbaik Honda, performa terbaik Honda sejak free practice ya. Sejak free practice sampai sekarang, mereka tanpa Mark Marquez, terutama Alex Rins ya. Alex Rins juga bagus ininya, bisa konsisten ada di top 10 ya. Di mana di free practice, ini dia Alex Rins ya. Yang mencoba sasis Mark Marquez nih, setelah Mark Marquez dan dia merasa cocoknya. Dikonfiden dengan sasis yang digunakan oleh Mark Marquez. Tapi, sebenarnya seperti apa sih Mas? Yang saya maksud adalah, ketika Mark Marquez-nya tidak balapan, jadi dia bisa mencoba sasisnya Mark Marquez atau bagaimana sih Mas? Sasis itu dalam artian mungkin bukan motornya ya. Sasis yang sama, jadi bukan motor. Bukan motornya Mark Marquez, jadi sasisnya yang sama. Maksudnya semua komponen di situ yang ada di Mark Marquez dia dapatkan ya, di Alex Rins ya. Dan dia merasa menikmati sasis itu ya. Terbukti memang performanya meningkat. Jauh, sangat jauh ya Mas? Sangat jauh meningkat. Dibandingkan ketika dia menggunakan sasisnya dia sendiri gitu, yang seharusnya. Dan ini menjadi balapan yang, istilah boleh kita bilang, hanya 18 membalap. Karena memang penggantian balapan belum dimungkinkan ya. Baru seminggu lalu, maka belum seminggu ya. Meskipun, memang sudah ada kabar ya Mas? Kalau Paul Espargaro akan digantikan oleh Jonas Folger, tapi bukan di balapan ini. Iya, nanti di kota ya, di Austin atau 2 minggu ke depan ya. Dan kita lihat suasana di sana, di mana semua sudah mulai keluar nih dari... Julian Marquez ya, sama Paulo Cebati, pelukan, senang banget lah pokoknya gitu. Dan kita akan lihat apakah akhirnya dia bisa melecahkan telur yang menjadi... Walaupun memang menang di Superdress ini, datanya tidak diakui sebagai menang balapan murid. Iya, bukan pemenang Grand Prix ya. Data sendiri ya, data sendiri ya. Tapi tentu saja setidak-tidaknya memiliki poin tambahan akan menjadi sesuatu yang spesial bagi para pembalap ya Mas ya? Poin dan mungkin motivasi dan kepercayaan diri. Bahwa bisa kompetitif. Akhirnya, terutama buat Alex Marquez ya. Dia bisa sama kompetitifnya dengan pembalap-membalap MotoGP kemana atas. Apalagi di kanannya ini, dua pembalap di kanan dia kan juga bukan pembalap sembarangan. Ada Marco Bezeki dan ada Pekobanya ya di posisi kedua dan tiga. Iya, dan kalau tadi Mas Arief sempat memprediksi pada saat kita di starting grid, bahwa kalau misalkan hujan, tadi sudah disebutkan siapa saja pembalapnya. Tapi kalau kita lihat cuaca saat ini memang mendung, tapi kemungkinan besar ini akan kering ya Mas ya? Akan kering. Kalau kering seperti ini, saya memprediksi 2 Aprilnya akan sangat tangguh. 2 Aprilnya baik. Kalau gitu kurang lebih prediksi kita sama dengan Pembas 2 Aprilnya berada di rutan teratas. Baik, kalau begitu Jipimania langsung saja kita akan menyaksikan sprint race kedua untuk musim 2023 ini langsung dari Termas dari Yohondo, Argentina. Selamat menyaksikan.